Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi di channel IT Movie Di video kali ini pastinya bakal melanjutkan dong hua yang berjudul Spirit Souls of Rite part 67 nya di season 4 kali ini Oke dan yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya Kita lanjut ke bagian selanjutnya guys Setelah hal itu Liu Xiang terlihat gelendotan di pundak Chuyun Chuyun mengatakan sekarang dalam timnya sudah ada 3 bibit Supreme Emperor Yaitu Liu Xiang, Nona Beibing, dan Chuyun itu sendiri Yang lainnya bisa menjadi Kaiser Beladiri Juga tanpa tekanan, 2 tempat tersisa di tim Beberapa dari kita meskipun pertarungannya sangat kuat Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya Saat itu tiba-tiba saja ada seorang pria yang mengatakan Ia meminta untuk bertemu dengan ketua tim reinkarnasi yaitu Chuyun Dan ternyata pria tersebut adalah orang barbar kuno Yang sebelumnya bertarung dengan Chuyun Chuyun mengatakan kepada orang barbar kuno Kau ingin bertemu denganku? Apa ada yang salah? Orang barbar kuno bilang Keluargamu sangat menyinggung perasaan Chuyun Tapi Mutong sangat baik kepadanya Ia harap Chuyun akan membiarkannya hidup Selama Chuyun melepaskan Mutong Ia siap membantu Chuyun Chuyun menyampaikan Ia tidak berniat menargetkan Mutong Jadi orang barbar kuno tidak perlu khawatir tentang hal ini Orang barbar kuno juga tidak perlu bergabung dengan tim Chuyun untuk hal itu Orang barbar kuno berterima kasih atas kemurahan hati dan kebaikan Chuyun Kelak jika terjadi sesuatu Ia bersedia mati untuk Chuyun Ternyata orang barbar kuno itu bernama Guman Yoyo mengatakan Bahwa Guman ini benar-benar orang yang sangat baik Tapi sayangnya mengikuti orang yang salah Yoyo menceritakan ketika Guman berusia 8 tahun Ayahnya yang seorang pecandu alkohol jatuh ke dalam perapian Dalam keadaan mabuk Hanya Guman dan neneknya yang tersisa Ketika Guman hampir mati kelaparan Guman dipilih oleh Mutong karena kekuatannya Setelah hal itu Guman terus membantu Mutong dalam pertarungan Selalu berada di barisan terdepan Dan juga tidak takut mati Chuyun mengatakan loyalitas yang bodoh tidak perlu ditakuti Hal yang menakutkan adalah Orang yang bodoh dan setia telah mengikuti tuan yang salah Chuyun pun mengajak Yoyo pergi untuk melihat-lihat Yoyo bertanya apa yang bisa dilihat Chuyun menyampaikan Mutian Yi telah jatuh dan Mutong telah menyinggung perasaan banyak orang Chuyun mengira tim Tian Yi sangat ramai sekarang Sementara itu terlihat ada praktisi lain yang mengatakan Yaitu kepada Guman Ia menganggap Guman sebagai seorang pria Dan tidak ingin mempersulit Guman Jika Guman terus menghalangi Maka jangan salahkan kami karena menyerang bersamaan Mendengar itu Guman malah tertawa Ia mengatakan kalian tidak berani membunuhnya Tapi ia berani membunuh kalian Mari kita lihat berapa banyak orang yang bisa Guman jatuhkan sebelum ia mati Terlihat ia pun sembari meledakkan kekuatannya Murid Akademi Wanita bilang Dalam peraturan Akademi Para murid di Akademi tidak diperbolehkan untuk saling membunuh satu sama lain Siapapun yang tidak patuh akan dikirim ke tim kematian Ditambah lagi sekarang semua orang ingin menghabisi Mutong Tapi Guman melindungi Mutong dengan nyawanya Hingga akhirnya para murid Akademi pun akan menyerang Guman Yaitu secara bersamaan Sedangkan Guman mengatakan Jika ingin menghabisi Mutong Kalian harus melangkahi mayatnya dulu Kemudian dua murid Akademi pun menyerang Guman Namun dengan mudah dipentalkan oleh Guman Disusul oleh para murid lainnya yang menyerang Guman Hingga akhirnya Guman pun terkena serangan panah Meski begitu ia masih kuat menahan serangan para murid Akademi Terlihat murid yang menginjak pedang Guman ia terus menyerang Sama seperti para murid yang lainnya Yang menyerang secara bersamaan Saat itu Guman nampaknya sudah tidak kuat lagi Karena diserang oleh banyak murid Akademi Ditambah lagi ia pun sudah kehabisan tenaga dan mengeluarkan darah Murid Akademi bilang Guman tidak mungkin bangkit dan melukai orang lain Jangan pedulikan Guman bunuh saja Mutong Meski begitu Guman masih menghalangi serangan panah yang mengarah kepada Mutong Guman mengatakan Ia tidak dapat melindungi tuannya Dan akan menebusnya dengan kematian Namun ketika ia akan menghabisi dirinya sendiri dengan pedangnya Pedang ia pun dipentalkan oleh Chuyun Chuyun mengatakan Orang yang begitu baik tidak pantas mati begitu tidak berharga Chuyun bilang ia menjamin Guman dan Mutong Murid Akademi bilang memang siapa Chuyun yang melindungi mereka Chuyun pikir ia siapa Chuyun menegaskan Jika ada yang menyentuh Guman dan Mutong Ia akan menjatuhkan seluruh tim mereka dan menghabisinya tanpa tersisa Murid Akademi bilang Chuyun terlihat seperti seorang pemuda Apakah menurut Chuyun peraturan Akademi ini hanya untuk bertunjukkan Chuyun mengatakan ia bisa menjamin Kalian semua akan mati sebelum Akademi menghukum kami Guman juga menegaskan jika ada yang menyentuh Mutong Ia akan menghabisi seluruh keluarga mereka Bahkan 18 garis keturunannya Para murid Akademi tahu Jika Guman benar-benar marah Kecuali Guman dibunuh terlebih dahulu Jika tidak Guman pasti akan melakukan apa yang ia katakan Setelah hal itu terlihat Ye Ling sedang mengobati Guman dengan kekuatannya Yang dilihat oleh Chuyun dan tim Chuyun mengatakan tidak menyangka Guman sampai melakukan ini Untuk melindungi tuannya Bahkan jika Mutong menyelamatkan nyawa Guman Guman seharusnya sudah membayarnya sekarang Yoyoh mengatakan bersikap baiklah Guman menyebutnya kesetiaan atau dengan kata lain Guman bisa menyebutnya kebodohan Chuyun tahu Bakat dan potensi pada jiwa bila diri Guman Hanya kelas 7 Paling-paling Guman berada di puncak ranah meretil emperor Tapi keberanian, kebanggaan, dan keperkasaan Guman ini Jelas merupakan pengalaman yang sangat langka dalam kehidupan kedua Chuyun Chuyun percaya bahkan jika langit dan bumi menghalangi jalan Guman Juga akan dibelah oleh pedangnya Guman Bahkan ada sedikit peluang untuk menjadi Supreme Emperor Setelah bangun, Guman berkata Ia sekarang ingin segera kembali untuk melindungi Mutong Ia akan membalas budi jika ia masih hidup Tapi Chuyun menghalangi Lalu menyampaikan Jika Guman kembali ke Mutong sekarang Kalian berdua pasti akan dikepung lagi Yaitu oleh para murid akademi Tambah lagi pasti akan mati juga Namun Guman bilang Ia tidak bisa hanya berdiam diri Dan melihat Mutong mati Saat itu Chuyun mengatakan Ia mempunyai suatu cara untuk menyelamatkan Mutong Dan juga bisa menyelamatkan Guman Guman pun meminta arahan Chuyun Chuyun mengatakan mulai sekarang Guman harus melepaskan diri sepenuhnya dari Mutong Dan bergabung dengan tim yang cukup kuat Setelah itu Guman akan menembus ke ranah Maletil Emperor Atau bahkan Supreme Emperor Dengan cara ini tidak akan ada yang berani menyentuh Mutong Namun Guman berkata Tapi sekarang Mutong hampir menjadi musuh semua orang Siapa yang akan menerimanya? Guman bergumam ia pernah mendengar Chuyun Bahkan dapat menggerakkan Supreme Emperor S Dan murid yang paling disukai oleh Supreme Emperor S Yaitu Liu Xiang Juga telah bergabung ke tim reinkarnasi Kemudian Guman berlutut dan memohon Untuk bergabung dengan tim reinkarnasi Chuyun Chuyun mengetahui bisa dibilang Guman sudah siap untuk mati Tetapi untuk menyelamatkan tuannya Guman berlutut dengan penuh penghinan di hadapan Chuyun Karakter semacam ini benar-benar terlalu disayangkan Hingga akhirnya Chuyun pun menerima Guman Dan akan menyambut untuk bergabung dengan tim reinkarnasi kami Oke guys itu adalah dari Dong Hua yang berjudul Spirit Sword of Ride part 67 nya di season 4 kali ini Untuk pas selanjutnya akan di update secepatnya oke Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini Dan selamat menonton channel admin Sihat-sihat buat kalian semua Dan jangan lupa di subscribe Agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya Lonceng yang juga dipencet oke Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Till next time and bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton